Pemirsa, Kota Kosong menjadi salah satu fenomena yang muncul dalam ajang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Keberadaan Kota Kosong seringkali dianggap sebagai keuntungan bagi pasangan calon tunggal yang mengikuti pilkada. Padahal tidak selalu demikian. Lantas apakah sebenarnya Kota Kosong dan apakah sah jika pemilu dilaksanakan hanya dengan satu peserta? Berikut informasi selengkapnya. Kota Kosong menjadi salah satu fenomena yang muncul dalam ajang pemilihan kepala daerah. Keberadaan Kota Kosong seringkali dianggap sebagai keuntungan bagi pasangan calon tunggal yang mengikuti pilkada. Padahal tidak selalu demikian. Lantas apakah sebenarnya Kota Kosong dan apakah sah jika pemilu dilaksanakan hanya dengan satu peserta? Kolom kosong pada surat suara atau masyarakat banyak mengenalnya Kota Kosong dalam pilkada. Kota Kosong bukan berarti kotak suara yang kosong. Melainkan munculnya calon tunggal yang tidak memiliki saingan sehingga dalam surat posisi lawan dinyatakan dalam bentuk kosong tanpa gambar calon. Adanya calon tunggal tidak lantas membuat calon tunggal tersebut serta merta secara aklamasi diangkat menjadi kepala daerah. Maka dalam sistem pilkada dikenal adanya pemilu antara pasangan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong. Calon tunggal dinyatakan menang jika memperoleh lebih dari 50 persen dari total suara sah. Yang jelas tentu mekanismenya akan diatur ya. Tapi sampai dengan saat ini kami masih menunggu juknis yang mengatur lebih detail terkait dengan turunan peraturan KPU nomor 8 tentang pencalonan. Nanti pada dasarnya regulasi tentu akan ada ketika nanti pada tanggal terakhir di tanggal 29 karena 27 sampai 29 itu kan pendaftaran calon. Hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar ya. Kalau masyarakat mengenal istilahnya tong kosong ya. Kalau secara regulasi nanti berarti pasangan tunggal melawan kolong kosong yang ada di surat suara. Kalau perhitungannya sendiri Pak, hasilnya? Kalau berdasarkan peraturan yang saat ini masih ada ya, itu nanti pasangan calon tunggal harus memperoleh suara 50 persen plus satu suara sah. Sejauh ini itu, tapi seandainya nanti ada hal terbaru yang dimuat dalam ketentuan juknis akan segera kami sampaikan kepada masyarakat. Pak, sesuai aturan yang kan diperbolehkan Pak Ustaz? Boleh, boleh saja. Di 2020 juga sudah berlangsung di beberapa kota di Jawa Tengah ya, di Kota Semarang, di Kabupaten Gerobogan. Juga kemarin fenomenanya kan melawan kolong kosong. Dan jika pilkada Kota Kosong Unggul mengalahkan pasangan tunggal, maka untuk pimpinan kepala daerah akan ditunjuk PJ atau pejabat kepala daerah. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.